Untuk mengawali informasi kali ini, Tribuners Mufti akan mengajak Tribuners mengenal sejarah negara Indonesia. Keberadaan Indonesia di masa kini tak lepas dari perjalanan sejarah panjang yang terjadi di masa lampau Tribuners. Jika ditelusuri lebih jauh terdapat banyak bukti-bukti sejarah yang menyimpan segudang kisah tentang masa lalu. Dan pastinya Tribuners ada salah satu tempat, yakni adalah tempat kehormatan atau makam kehormatan Belanda di Menteng, Pulau Jakarta Selatan, yang menjadi salah satu di antaranya. Diatan Nisan di sana Tribuners menjadi bukti terjadinya Perang Dunia II yang pernah menewaskan puluhan juta korban jiwa dalam sejarah. Dan pastinya untuk tahu, kali ini Mufti akan mengajak Tribuners untuk berwisata sejarah di Taman Makam Kehormatan Belanda, Ereveld, Menteng, Pulau Jakarta Selatan. Untuk tahu informasinya, sudah dari rekan kami dari Tribun Jakarta, Pebi Adeliana. Halo, selamat sore Pebi. Selamat sore Mufti. Oke, Pebi. Bisa diinformasikan makam ini sebenarnya dipeluntukkan bagi para korban Perang Dunia II. Dari informasi yang kami dapatkan seperti itu, sebenarnya informasinya seperti apa, Pebi? Ya, Mufti. Memang Ereveld, Menteng, Pulau ini adalah sepenggara sejarah tentang Belanda dan Indonesia yang bisa kita temui di Ibu Kota Jakarta. Nah, di mana area ini merupakan Taman Makam Kehormatan Belanda yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi lebih dari 4.000 korban yang gugur selama Perang Dunia II. Nah, korban tersebut merupakan para korban yang gugur saat melawan tentara Jepang pada tahun 1941 hingga 1945 dan juga selama masa revolusi setelah Perang Dunia II di tahun 1945 hingga 1949. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, dahulu para korban Perang tersebut sebetulnya dimakamkan di 22 airfield yang tersebar di seluruh Kepulauan Indonesia yang dibangun oleh dinas pemakaman tentara milik tentara Kerajaan Hindia Belanda. Namun, atas permohonan pemerintah Indonesia setelah penyerahan kedaulatan di tahun 60-an, ke-22 airfield ini kemudian dikumpulkan menjadi di wilayah Pulau Jawa saja. Nah, airfield Menteng Pulau ini adalah satu dari tujuh makam Kehormatan Belanda yang ada di Pulau Jawa. Sementara makam Kehormatan Belanda lainnya ada di Aco, kemudian juga ada di Bandung, Cimahi, Semarang, kemudian juga ada di Surabaya. Begitu, Mufi. Baik, Pak Ebi. Diketahui bahwa nama tempat ini adalah Makam Kehormatan Belanda. Lalu, apakah semua orang yang dimakamkan di sini memang merupakan orang Belanda atau seperti apa, Pak Ebi? Ya, Mufi. Jadi, untuk korban-korban yang dimakamkan di sini merupakan orang-orang Belanda dan juga Indonesia yang gugur pada masa itu. Nah, kalau mengutip informasi dari supervisor R. Falk Menteng Pulau, Triwulan, memang di sini tak hanya ada makam dari anggota militer saja, yang melainkan juga ada banyak korban perang yang dimakamkan di sini merupakan warga sipil, begitu. Nah, semua dimakamkan secara berdampingan tanpa ada perbedaan serata antara orang kulit putih, kemudian juga orang kulit berwarna, dengan anggota militer mungkin bertangkat tinggi hingga bertangkat rendah. Semua sama, begitu tidak ada perbedaan serata di makam ini, begitu. Nah, ada pula korban laki-laki, kemudian juga wanita, bahkan sampai anak-anak yang kala itu wafat di kamp tahanan Jepang, begitu Mufi. Nah, saat saya berkeliling di R. Falk Menteng Pulau ini, bisa dilihat beberapa makam yang memiliki ciri khas berbeda-beda. Ciri khas tersebut terlihat dari bentuk nisannya, begitu Mufi. Nah, untuk bentuk nisan tanda salib, diperuntukkan bagi makam, jenazah, laki-laki beragama Kristen. Sementara untuk bentuk salib dengan lengkungan di bagian atasnya, itu menandakan bahwa makam tersebut diisi oleh jenazah Kristen wanita, begitu. Sementara nisan dengan lengkungan, maksud saya di bagian atasnya, itu diperuntukkan bagi korban beragama Muslim. Kemudian juga ada pula nisan yang diperuntukkan bagi korban beragama Buddha, dan juga ada nisan berbentuk bintang persegi enam yang diperuntukkan bagi korban beragama Yahudi, begitu Mufi. Nah, kemudian selain ada bentuk-bentuk nisan tersebut, di sini juga ada bentuk nisan persegi lima yang merupakan makam masal, di mana diisi oleh beberapa jenazah, begitu, pada kala itu, begitu Mufi. Baik, rekan Pembi. Lalu dari informasi yang Anda dapatkan, rekan Pembi, ini kira-kira untuk Taman Makam Kehormatan Belanda ini apakah boleh dikunjungi masyarakat umum? Dan seperti apa, Pembi, sebenarnya? Ya, Mufi, RFL Menteng Tula ini merupakan salah satu bukti sejarah tentang masa lalu. Memang saat ini RFL Menteng Tula dikelola oleh Orlogs Graven Stretching, atau Yayasan Makam Kehormatan Belanda, begitu, di mana memang mereka mengizinkan untuk Taman Makam Kehormatan Belanda ini dikunjungi oleh masyarakat umum yang memang ingin melihat secara langsung atau juga belajar tentang sejarah di masa lampau, begitu. Nah, karena memang Makam Kehormatan ini merupakan makam yang diperuntukkan bagi Korban Terang Dunia Kedua, ada sejumlah aturan, begitu, yang memang harus dipenuhi oleh setiap pengunjung yang datang. Nah, diantaranya adalah para pengunjung yang datang harus melakukan konfirmasi kunjungan terlebih dahulu sebelum datang melalui email Yayasan Makam Kehormatan Belanda, begitu. Nah, hal ini untuk menghindari terjadinya kerumunan saat berkunjung, berkunjung sehingga pihak pengelola sendiri bisa melakukan pendampingan pada saat berkunjung untuk para pengunjung yang memang datang secara berkelompok atau grup. Nah, sementara untuk pengunjung yang memang perorangan juga diperbolehkan untuk datang, akan tetapi beberapa aturan yang harus dipenuhi diantaranya adalah tidak mengotori ataupun merusak area taman, teman makam kehormatan Belanda, maksud saya. Kemudian juga ada imbauan klusif bagi para pengunjung yang ingin berfoto di area makan kehormatan Belanda ini. Di mana setiap pengunjung diimbau untuk tidak berfoto, melakukan foto nama-nama para korban yang terdapat pada nisan area makam untuk menghormati para keluarga yang memang dahulu keluarga mereka menjadi salah satu bagian dari sejarah masa lalu tersebut begitu, Mufti. Baik, luar biasa Peby atas informasi Anda dan semoga informasi Anda ini juga bisa menginformasikan kepada tribuners terkait dengan makam ini. Dan selamat bertugas kembali, Peby. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.